Sholat Jumat di Buaran, abang diundang bang, mampir ke sini kita ngopi segala macam, ya sekalian lah mampir. Kebetulan juga ini teman-teman semua udah lama abang kenal. Ya sekalian ziarah ke beberapa makam, ya sesepuh, tradisi Betawi seperti ini. Jadi artinya saya sangat paham, ini lembaga pendidikan, tidak ada media kampanye di sini, tadi ziarah, ngopi-ngopi, yaudah habis itu kita jalan. Artinya selain memang pondok pesantren itu adalah fondasi dari sebuah pembangunan paling dasar, karena kebetulan saya pernah di Banten, Banten itu sentral yang namanya Seribu Kiai, pesantren banyak. Jadi agak mirip lah, artinya jangan lupa selain kita pembangunan fisik, pembangunan manusianya itu juga penting. Jadi Alhamdulillah, tadi lihat di sini masih ada pramuka, wah Alhamdulillah, karena kemarin kan sempat tuh, pramuka sempat rame, mau tidak diwajibkan. Jadi artinya ya Alhamdulillah ternyata di sini namanya pramuka masih berjalan. Jadi syukur Alhamdulillah, itu aja sebetulnya. Tapi tadi setelah berkeliling itu bang ada gak sih aspirasi yang ditutupkan? Aspirasi itu gak usah disampaikan, kita paham. Makanya tadi saya minta maaf, saya katakan ini wajib hak kalian. Pembangunan itu hak kalian, bukan kalian minta. Kita harus diingatkan, mungkin kita lupa. Artinya dengan berkunjungin, oh kita paham. Oh begini, maaf. Kemarin abang pertama kali sholat Jumat di daerah, apa sih namanya, Ujung Menteng. Di Mekilutfi. Mekilutfi bukan sengaja, tapi memang membawa sholat di Masjid Jami yang kebetulan belum kelar. Ya wajib dong di cerita. Duh, ini kalau lo jadi, tolong deh dibantu. Ini wajar. Longok-longok. Longok-long itu wajar. Ya kalau kita bantu ya kelewatan, ngapain kita jadi pimpinan daerah kalau gak bisa bantu masyarakat. Jadi singkatnya seperti itu. Jadi insya Allah, saya terima kasih nih teman-teman ngikutin. Pokoknya hari Jumat ini saya mau Jumat berkah. Berkah kunjungan, berkah dapet. Ini juga bagian daripada apa ya, belanja masalah. Tadi ini pimpinan Pondok Pesantri cerita, bang begini, begini, begini. Oke, solusinya apa? Ntar kita cari. Gue gak mau janji dulu ya, gue belum jadi. Makanya lo doain gue jadi. Ya udah, jangan panjang-panjang. Ntar jadi kepanjangan kita. Bang, ini kan kemarin. Oh, karena Pak Budi-nya kan memang secara kenyataan Oktober habis. Berarti kan harus untuk kelanjutan. Saya dengar ada beberapa, termasuk Pak Matali. Tapi itu kan kembali kepada keputusan pusat. Ya tentu kita juga, ya artinya gini loh. Mengusulkan itu semua punya hak. Tinggal penetapannya bukan kepada kita. Gitu loh. Saya minta maaf, saya sekali lagi berani mengatakan, beliau itu orang pandai. Kalau gak pandai, dia gak pegang tegak wilayah. Satu, beliau masih menjadi kepala rumah tangga istana. Kedua, dia juga penanggung di IKN. Ketiga, JEP. Jujur, sebetulnya agak overload. Nah, ini kan sebetulnya harus gimana caranya. Nah, mudah-mudahan satu-satu kelar nih. IKN kelar. Barangkali maaf, bentar lagi mungkin Presiden kan berganti. Mungkin saja tidak Pak Budi, Pak Heru. Itu semua begitu aja ya. Gak harus negara kita nilai. Harapan PJ yang gantiin Pak Heru gimana? Itu bukan keputusan saya. Itu bukan, artinya saya cuma melihat PJ itu pasti ada batas waktu. Dan PJ harus berganti. Atau dia bisa dilanjutkan. Bang, ini kan kontes ini identik sama Gen Z. Dari Mas Pram dan Bang Duli itu ada wacana untuk? Aktif di Medsos gak sih Bang? Kayak live TikTok atau segala macemnya? Kita malu. Makanya tapi kita udah mulai. Cuman umur kita sudah tua nih. Cuman Alhamdulillah TikTok kita sambutannya bagus. Bukan lebih. Tapi sebagai yang baru, lumayan juga. Tunggu kita di TikTok ya. Oke. Banyak saudara juga. Bang, Jumatan di kampung gue dibuaran. Nah, udah. Kalau emang begitu ya, kita harus kunjungin kan. Kebetulan anak mantuk gak jauh nih tinggal dari sini. Nah, gitu loh. Makanya ntar kita abis itu mau mampir juga. Kemudian insya Allah disini juga ada sesepuh Betawi yang mesti kita kunjungin. Ntar insya Allah kita ziarah. Kita mohon doa. Kita kirim doa. Mudah-mudahan semua lancar. Intinya sebetulnya itu aja. Gitu. Unsur masyarakat yang ada di kampung harus aktif. Dulu, ini pengalaman. Dulu waktu saya di Provinsi Banten. Pramuka-pramuka itu menjadi ujung tombak informasi. Karena pramuka itu anak-anak ada di kampung. Bukan berarti mereka bertindak, tapi minimal mereka memberikan kabar. Artinya, kalaupun narkoba itu berkembang di kampung itu bahaya untuk anak-anak juga. Itulah aktifnya. Nah, kemudian kalau Anda bayangkan misalnya Banten itu garis pantainya 517 km garis pantai. Dimana pada waktu itu ada beberapa kabupaten-kota bahkan tidak ada polsek-polresnya. Siapa yang menjadi ujung tombak? Nah, masyarakat yang ada di bawah. Nah, jadi artinya harus aktif masyarakat, RTE harus bergerak, dan tentu saja tindakan itu ada kepada kepolisian. Gitu. Oke? Aspirasi itu enggak usah disampaikan, kita paham. Makanya tadi saya minta maaf. Saya katakan, ini wajib hak kalian. Pembangunan itu hak kalian. Bukan kalian minta. Kita harus diingatkan. Mungkin kita lupa. Artinya dengan buku nyungguin, oh kita paham. Oh begini. Maaf. Kemarin abang pertama kali sholat Jumat di daerah, apa sih namanya, Ujung Menteng. Di Mert Ki Lutfi. Ki Lutfi bukan sengaja, tapi memang membawa sholat di Masjid Jami yang kebetulan belum kelar. Ya wajar dong di cerita. Duh, ini kalau lo jadi, tolong dia dibantuin, wajar. Longok-longok. Longok-long itu wajar. Ya kalau kita bantu ya kelewatan, ngapain kita jadi pimpinan daerah kalau nggak bisa bantu masyarakat. Jadi singkatnya seperti itu. Jadi insya Allah, saya terima kasih nih teman-teman ngikutin. Pokoknya hari Jumat ini saya mau Jumat berkah. Berkah kunjungan, berkah dapet. Ini juga bagian daripada apa ya, belanja masalah. Tadi ini pimpinan Pondok Pesantri cerita, bang begini, begini, begini. Oke, solusinya apa? Ntar kita cari. Gue nggak mau janji dulu, ya gue belum jadi. Makanya lo doain gue jadi. Ya udah, jangan panjang-panjang, ntar jadi kepanjangan gitu ya. Bang, ini kan kemarin. Oh, karena Pak Budi-nya kan memang secara kenyataan Oktober habis. Berarti kan harus ada kelanjutan. Saya dengar ada beberapa, termasuk Pak Matali. Tapi itu kan kembali kepada keputusan pusat. Ya tentu kita juga, ya artinya gini loh. Mengusulkan itu semua punya hak. Tinggal penetapannya bukan kepada kita. Gitu loh. Pemilainan terkait kinerja Pak Heru Budi selama jadi peti ini gimana? Saya minta maaf, saya sekali lagi berani mengatakan beliau itu orang pandai. Kalau nggak pandai, dia nggak pegang tegak wilayah. Satu, beliau masih menjadi kepala rumah tangga istana. Kedua, dia juga penanggungan di KN. Ketiga, jujur, sebetulnya agak overload. Nah, ini kan sebetulnya harus gimana caranya. Nah, mudah-mudahan satu-satu kelar nih. IKN kelar. Barakali maaf, bentar lagi mungkin Presiden kan berganti. Mungkin saja tidak Pak Budi, Pak Heru. Itu semua begitu aja ya. Nggak harus negatif kita nilainya. Ketika harapan PJ yang gantiin Pak Heru gimana? Itu bukan keputusan saya. Itu bukan, artinya saya cuma melihat PJ itu pasti ada batas waktu. Dan PJ harus berganti atau dia bisa dilanjutkan. Bang, ini kan kontes ini identik sama genset ya Bang. Dari Mas Pram dan Bang Duli itu ada wacana untuk aktif di Medsos nggak sih Bang? Kayak live TikTok atau segala macemnya. Kita malu. Makanya tapi kita udah mulai. Cuman umur kita sudah tua nih. Cuman Alhamdulillah TikTok kita sambutannya bagus. Bukan lebih. Tapi sebagai yang baru, lumayan juga. Tunggu kita di TikTok ya. Oke. 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 Oke.